Hai tahun 2015 kita tanam sekarang 2021 2015 16 kali ya 25 tahun aduh jalannya licin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah 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 menonton! jadi teman-teman kalau ya terutama yang ini ya punya lahan enggak ada salahnya kita apa namanya nanam sengon karena prospek juga sih sengon nanam sengon kita biarin dah tumbuh sendiri kalau yang ini udah gede-gede udah besar-besar ini sengonya tetangga sengon orang ini luas juga sih dan udah besar ini kayaknya udah 10 tahunan terus yang belakang itu juga sama cuman yang kita yang depan dekat jalan ini masih ya lima tahunan lah lima tahun lima tahunan tumbuhnya tingginya 10 meteran terus diameter kayunya itu masih 20 sentian ya 20 senti oke itu aja teman-teman eh nggak ada salahnya ya teman-teman kalau ada lahan berapa meter persegi ketatut atau di kalau di tegalan ya di tegal di perkabun gitu coba aja untuk kita investasi nanam sengon lumayan teman-teman jadi enggak perlu perawatan yang apa ekstra tapi eh hasilnya informasinya lumayan karena saya juga belum sempet apa eh ini apa namanya eh panen sengonya belum memang dari awal perawatannya cuman dilihat aja sih rajin-rajin ngecek terus kalau disemprot juga sama tapi kalau udah agak gede dikit udah dibiarkan dia akan tumbuh sendiri oke atau mungkin teman-teman yang disini eh punya apa eh punya pengalaman menanam pohon sengon atau tanam pohon jati itu nanam pohon apa aja bisa sharing-sharing ya kita saling sharing intinya itu bermanfaat buat kita semuanya aduh jalannya licin tuh licin maaf temen-temen licin licin Oh kepresi stress ya Allah Oke itu aja saya akan melanjutkan perjalanan ke kediri dengan anak-anak sama istri jangan lupa subscribe like comment dan share kalau video ini bermanfaat dan informatif buat temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat yuk super udah uah uah Terima kasih telah menonton